Pandemi awal-awal tuh waktu di rumah aja Kan lagi banyak banget waktu kosong Nah itu aku udah nge-sortir banyak Tapi abis itu aku taruh di kontainer-kontainer gitu di rumah Oke Ya Selma ayo Ya gimana Jessica, Pamela Di hari ketiga ini gimana? Lumayan rame sih dari tadi siang sih Terus udah dapet report belum? Aku baru dapet report di hari pertama Hari kedua tapi katanya gak seram hari pertama Nah hari ketiga gak tau nih gimana Belum dapet report lagi Tapi lumayan ya, puji Tuhan Lumayan si excitementnya juga ada Iya, ternyata banyak yang tertarik Untuk membeli barang-barang free love kita Aku tau tuh Barang-barang apa sih yang udah baru bayi? Yang udah memang dari aku kalah Tapi ada yang dari tahun berapa Sampai tahun berapa? Nah ini banyak banget dari aku masih Punya Mila jujur banyak banget sih Dari kamu masih umur berapa ya? Kayaknya dari masih jaman kuliah gitu ya Jadi banyak banget baju-baju yang mungkin aku pake waktu itu Cuma sekali pake ke acara Terus ada juga ya Mungkin aku kayak beli Tapi kalo tiba-tiba Pas dicoba aku gak pas gitu Saiznya mungkin beli online atau apa Jadi itu aku jual Jadi sebenernya yang dijual disini tuh walaupun Barang-barang free love Tapi semuanya masih bener-bener layak pakai Gimana sih kualitasnya masih bagus-bagus banget Dan dijual dengan harganya murah Maksudnya lumayan lah Maksudnya lumayan lah Saya kan daripada sayang Tempun di rumah kan Akhirnya jadi rusak Tapi rusaknya tuh bukan cara dipake Tapi cara gak dipake Mendingan kita jual tapi bermanfaat buat orang lain Bersama kamernya sih gini banget Aku mulai dari 10 ribu Jualnya Paling mahal Paling mahal Kayaknya Ketar 500-an ya Kalo Camilo ada gak sih yang beli barang uniknya gitu? Kenapa? Ada barang uniknya gak yang di taro di... Barang unik? Barang unik apa ya? Barang sayang kan ada Barang yang kayak Aduh lo baju ini aku sering banget pake gitu Itu ada Akhirnya harus aku relakan Kadang-kadang kan karena Karena baju favorit Jadi kita simpen-simpen ya Padahal udah gak dipake lagi Kayak attachment gitu loh Iya Karena bukan kesayanya Jatohnya karena memang suka Bahannya enak Terus cocok Jadi pake-pake itu terus Terus akhirnya kayak Mungkin sekarang belakangan ini Garang dipake Tapi gak nangkering doang Jadi kayak Iya bener Apalagi kalo aku sekarang kan udah pindah rumah Jadi Kayak aku gak mindahin semua Baju-baju aku Iya aku sortir lagi Nah makanya baru Baru sekarang Denny Banyak banget Akhirnya barang-barang yang udah aku sortir Yang ternyata masih bagus-bagus Dan masih layak banget untuk dipake Akhirnya aku jual Ini bang Jadi ajang dari ini juga gak sih? Iya Iya bisa juga sih Secara gak disengaja Gak disengaja Akhirnya kita ketemuan ya Kayak beri kemarin Susah banget ya Saya tinggal aku kayaknya Iya kayak sih Terakhir ketemu wedding dia Yang di Bali ya Di Bali Iya Sekarang langsung honeymoon kan Iya Berapa bulan kan Keselamatan Iya Fisika Ini bajunya berapa lama Pukulin udah ada berapa banyak sih? Sebenernya aku tuh Udah lama milikin baju-baju yang udah gak kepake Dari zaman waktu masih pandemi awal-awal Waktu di rumah aja Kan lagi banyak banget waktu kosong Nah itu aku udah nge-sortir banyak Tapi abis itu Aku taruh di kontainer-kontainer gitu di rumah Aku taruh gudang Abis itu aku masih bingung Kayak nyari waktunya Nyari tempatnya Untuk melakukan prelob seperti ini tuh kapan Akhirnya baru terlaksana sekarang Jadi ya Kalo ditanya berapa lama waktunya Mungkin Kalo di total tuh ada kayak total beberapa hari yang aku siapin Waktu untuk Bener-bener nge-sortir semua barang-barang sih Dan ini kan totalnya sudah tiga kali ya Basernya ini sudah tiga hari betul-betul Iya Aku udah berapa banyak mungkin ya? Belum tau Berapa banyak bisnis aku belum Belum tau Aku belum ngecek Tapi kemarin eh tadi dapet Dapet report di hari pertama tuh sekitar 8,5 juta revenue-nya Mau disalurin kemana nih? Nah masih belum tau nih Aku sih yang pengennya kayak nanti buat disumbangin aja sih pengennya Hari pertama disuruh yang paling rame kita hari pertama ya Iya Iya Karena barang aku loh lebih lebih sedikit daripada yang sebelumnya Tapi itu hari pertama tuh lumayan kayak sekitar 9,5 jutaan Ya bukan tuh barangnya kayaknya pengen setengah barang aku deh Iya Pas punya Mila tuh kayak Belak banget Terus aku even notice kayak Eh lu bikin aja Mila waktu itu dipakai Ikut-ikutnya jalan-jalan waktu pandemi Cuma memang kayak gitu-gitu sih Kadang-kadang kayak dipakai sekali Abis itu kayak Gak bakal bisa dipakai lagi nih Mungkin kalo bahan-bahan tertentu Kan ada yang semakin lama Atau pas semakin sering dipakai kan Mungkin agak ngelar Bener Tapi masalahnya Stylenya banyak ya Kalo aku udah berubah Kayak dulu aku suka tipe baju kayak gitu Sekarang aku kayak udah gak dipakai lagi Kayak gitu-gitu Ya maksudnya selera Selera dari tahun ke tahun Mungkin menggantiknya umur-umur kali ya Iya Jadi ngelasa kayaknya udah gak cocok deh style Terlalu atak muda Terlalu Kayak baju aku tuh dulu Banyak banget yang berwarna gitu Warnanya kayak lumayan Vibrous Iya Sedangkan sekarang aku selalu pake baju Kayak lebih yang Natural color Hitam Coklat Beige Abu-abu Sekarang udah diliat kan Sekarang udah baju kayak gini Iya Jessica ini ide siapa sih? Ide... Siapa ya? Ide manajer kita sih Iya ide manajer kita sih Untuk menggabungkan Jadi ya mungkin Kak Cepi tau Aku udah lah Udah nyiapin banyak barang-barang yang aku mau jual lagi Terus mungkin Kak Cepi juga akhirnya kayak Udah deh sekalian aja ngajakin Pam sama Michelle sama Kevin Untuk sama-sama bikin garage sale Di tempatnya Kak Cepi Jadi kebetulan ini adalah coffee shopnya Manager kita juga Jadi mungkin sekalian lah ya Kita dikasih free Iya free space lah Free space untuk bisa lakukan pre-log Tapi selesai ini nanti Baju-bajunya dijual di online atau gimana? Belum tau sih Belum tau sih Iya belum tau sih Tapi so far sih Karena kan 2 hari terakhir Terus semakin malam kan Kita ada kayak namanya clearance sale gitu kan Jadi ya kita berharapnya sih Bakalan abis Abis Banyak gitu ya Enggak langsung abis Satu tinggal dikit Iya Hah? Mau liat? Oke